Saksi benarkan tuduhan Vicky Prasetyo bahwa Angel Lelga selingkuh. Vicky Prasetyo hari kembali menjalani persidangan atas kasus penggebekan Angel Lelga di kediaman mereka. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi yang merupakan mantan supir Angel Lelga. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari para saksi, yaitu mantan driver dari Angel Lelga, ucap Arief Hidayat SH selaku kuasa hukum Vicky Prasetyo saat ditemui di Pengadilan Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 15 April 2021. Pada saat kejadian, dia yang menjadi drivernya Angel Lelga, lanjutnya. Saksi yang dihadirkan pun membenarkan bahwa Vicky Alman sering bermalam di rumah Angel Lelga, bahkan sebelum penggebekan terjadi aktor tersebut kerap datang ke rumah mantan istri Vicky Prasetyo itu. Dari kesaksiannya mau menjawab tuduhan-tuduhan klien kami ke ibu Angel Lelga, ungkap kuasa hukum Vicky Prasetyo itu. Memang Vicky Alman itu sebelum penggebekan maupun sesudah penggebekan sering bermalam di rumah Angel Lelga, lanjutnya. Tuduhan yang dilontarkan Vicky Prasetyo kepada Angel Lelga selama ini dibenarkan oleh sang mantan supir. Jadi tuduhan-tuduhan yang selama ini terucap dari Vicky Prasetyo kepada saudari Angel Lelga, sudah dijawab langsung oleh saksi bahwa itu benar adanya, terang Arief Hidayat. Keterangan saksi tadi semakin memuatkan tuduhan dari klien kami, sambungnya. Vicky pun mengakui bahwa baru kali ini ia dapat mengetahui kebenaran dari perselingkuhan Angel Lelga dan Vicky Alman. Jadi tadi saya udah bisa dengar semuanya kalau sebelum saya gerebek dia memang sering tidur di kamar istri saya, makan di situ, bahkan tadi juga ada panggilan sayang, seperti sama Angel memanggil saya suaminya gitu, manggilnya sayang, beber Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo pun menyerahkan segalanya kepada sang pencipta. Ia yakin bahwa segalanya sudah digariskan oleh yang maha kuasa. Seperti halnya fakta-fakta yang mulai terungkap sedikit demi sedikit. Kita tidak tahu seperti apa Allah menghadiahkan kita di akhir nanti, ini mungkin rangkaian yang Allah mulai buka sedikit demi sedikit, dari fakta-fakta kejadian yang bukan kata saya, tapi kata mereka yang ada pada saat itu, kumkasnya.